Tanya jawab Ustadz, bolehkah kita dalam mencium tangan seorang dengan syarat menyayangi dan menghormati bukan karena dunia Lalu bagaimana mencium tangan yang benar, meletakkan tangan di kening Pokoknya cium saja, di Indonesia memang macam-macam mencium itu Seperti cipika-cipiki, itu kan cipika-cipiki itu apa artinya? Cium pipi kanan, cium pipi kiri, enggak ada situ ciumnya, hanya nempel ini saja Nempel pipi saja, kalau di Arab juga enggak ada ciumnya, tapi bunyinya ada Ada gitunya, tapi enggak kena ke pipi, sekedar nempel di pipi, tapi bunyinya ada Jadi, kalau mencium, ya dicium tangannya, udah Kalau seandainya salah satu penghormatan cara taruhkan tangan di pipi, ya silahkan, enggak ada masalah Yang terpenting disitu adalah orang itu merasa dia dihormati oleh kita, enggak masalah Iqobiddin Ya tentunya orang-orang yang memang layak kita lakukan seperti itu dan dibolehkan Ada pun guru yang enggak mahram, guru misalnya guru SMA Dengan murid-muridnya yang sudah gadis-gadis, taruh apa namanya dipegang Salaman itu sudah enggak dibolehkan Karena Rasulullah katakan Sungguh kepalanya itu ditusuk dengan besi lebih baik ketimbang dia menyentuh wanita yang bukan mahrumnya Itu dia Jadi, menghormati guru dengan cara bersalaman itu enggak dibolehkan Kalau gurunya bukan mahrum Kalau gurunya bukan mahrum Dan sementara ini sudah pada balik semua, maka enggak dibolehkan Walaupun niatan kita adalah penghormatan Tapi Ustaz guru saya itu sudah 70 tahun Jangankan 70 tahun, 80 tahun pun enggak boleh Tapi Ustaz itu guru enggak ada rasa apa-apa lagi, ya belum tahu dia Belum tahu Jadi, tetap enggak dibolehkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!